Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ustazah sekalian Semoga akhirnya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Baik anak ustazah kembali lagi bersama ustazah Leni kali ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam Nah kita masukin pelajaran ketiga yaitu tentang makna sholat Baik, sebelumnya mari kita buka dengan membaca lafal basmalah Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita masukin mata pelajaran ini dan baiknya kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama, anak-anak ustazah harus dapat menjelaskan makna sholat sebagai wujud pemahaman dalam surah Al-Kawasar Yang kedua, anak-anak ustazah harus dapat menjelaskan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan bagaimana cara kita mensyukuri atas nikmat tersebut Yang ketiga, anak-anak ustazah dapat menjelaskan syarat wajib sholat Yang keempat, anak-anak ustazah dapat menjelaskan syarat shah sholat Dan yang kelima, anak-anak ustazah dapat mengaplikasikan tata cara sholat dengan baik Anak-anak ustazah, sebelumnya mari kita membaca surah Al-Kawasar yang merupakan surah ke-108 dalam Al-Quran yang terdiri dalam 3 ayat Ikuti dan dengarkan ya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Inna a'ataynakalkawthar Fasallili rabbika wanhar Inna shani'aka huwal abtar Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Sungguh orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah Apa sih hubungan antara sholat dan surah Al-Kawasar? Surah Al-Kawasar menjelaskan tentang makna sholat Jadi pada ayat kedua, Allah menjelaskan bahwa dengan sholat dan berkurban merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak kita bisa hitung satu persatu tentunya Baik anak ustazah, anak ustazah tahu enggak apa arti sholat itu? Ya, arti sholat kalau menurut bahasa adalah berdoa Nah, jadi sholat adalah ibadah yang kita mulai dengan takbiratul ihram dan kemudian diakhiri dengan salam Baik anak ustazah, sholat itu sangat penting loh bagi kita Karena apa? Yang seperti yang usah saya sampaikan tadi Sholat itu merupakan tanda syukur kita kepada Allah yang telah memberi banyak kenikmatan Ayo, apa saja nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Iya, antara lain yang pertama badan sehat Kita memiliki badan yang sehat Kemudian kita memiliki keimanan yang kuat Dan kemudian apalagi? Iya, kita selalu mendapat rezeki setiap hari Dan memiliki akal yang sehat Nah, dari itulah Diwajibkan bagi kita untuk selalu mensyukuri atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan Kepada kita dengan cara apa? Dengan cara tidak malas-malasan Dan melaksanakan sholat Selalu melaksanakan sholat tepat waktu Dan sholatlah dengan tertib 5 kali sehari Ditambah lagi dengan sholat-sholat sunat tentunya Sekarang kita lanjut tentang syarat wajib sholat Nah, syarat wajib sholat apa itu? Syarat wajib sholat artinya Adalah orang yang diberi kewajiban untuk melaksanakan sholat Siapa saja? Yang pertama tentunya beragama Islam Nah, anak-anak saja beragama Islam kan? Jadi wajiblah sholat Kemudian balik ataupun cukup umur Balik bagi anak laki-laki Jika ia sudah mencapai usia 12 tahun Dan kalau balik untuk anak perempuan ketika sudah mendapatkan menstruasi atau haid tiap bulannya Kemudian berakal Artinya apa? Artinya sehat fikirannya Ya, tidak Tidak gila atau menjadi orang yang lupa ingatan Yang keempat Suci dari haid dan nipas bagi muslimah Bagi anak perempuan ataupun muslimah Ya Yang kelima Sadar Artinya apa? Tidak sedang tidur ataupun mabuk Hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan sholat kita itu sah? Yang pertama, syarat sholat kita itu sah dan diterima oleh Allah Jika kita menutup aurat Ayo, siapa tahu? Aurat anak perempuan dari mana sampai mana ya? Iya, aurat anak perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan Nah Kalau untuk aurat laki-laki Batasannya mulai dari pusar sampai lutut Iya, bagus Kemudian yang kedua Suci dari hadas dan najis Yang ketiga Menghadap kiblat Mana kiblat kita? Yaitu Kak Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah Yang keempat Sudah masuk waktu sholat Jadi, anak usaja Sholat kita Syah Ya, dilaksanakan kalau sudah memenuhi empat syarat tadi Kemudian Ayo, sekarang kita harus mengetahui Apa saja rukun sholat Tapi sebelumnya Apa itu rukun sholat? Rukun sholat adalah Hal-hal yang harus kita kerjakan ketika kita melaksanakan sholat Jadi, kalau salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan Maka sholat yang kita lakukan itu tidak sah Nah, apa saja rukun sholat? Rukun sholat itu ada 13 Yang pertama Berniat Yang kedua Berdiri bagi yang mampu Yang ketiga Takbiratul ihram Yang keempat Membaca surah al-fatihah Yang kelima Ruku dengan tumak nina Yang keenam Iktidal dengan tumak nina Yang ketujuh Sujud dengan tumak nina Yang kedelapan Duduk di antara dua sujud dengan tumak nina Sembilan Sujud tashahud akhir Sepuluh Membaca doa tashahud Sebelas Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW Pada tashahud akhir Yang kedua belas Salam ke kanan Lalu ke kiri Dan yang ketiga belas Tertib Dalam menjalankan rukun-rukun sholat Ya naus saja Yuk sekarang Mari kita peragakan Gerakan-gerakan dalam sholat Yang pertama Berdiri tegak Berdiri tegak Pada sholat fadu Hukumnya wajib Sikap ini Kita lakukan Sebelum takbiratul ihram Bagaimana caranya Yang pertama Posisi badan harus tegak lurus Dan tidak mempungkuk Kecuali jika sakit Yang kedua Tangan rapat di samping badan Yang ketiga Kaki direnggangkan Paling lebar Selebar bahu Semua ujung-ujung kaki Harus menghadap kiblat Posisi pandangan lurus ke tempat sujud Dan posisi badan menghadap kiblat Kemudian gerakan mengangkat kedua tangan Cara mengangkat tangan sebagai berikut Yang pertama Letakkan telapak tangan Keduanya sejajar dengan bahu Ujung-ujung jari-jari sejajar dengan puncak telinga Ujung ibu jari sejajar dengan ujung bawah telinga Kemudian jari-jari direnggangkan Telapak tangan menghadap ke arah kiblat Bukan menghadap ke atas atau ke samping Lengan direnggangkan dari ketia Sunnahnya bagi laki-laki Nah bersama dengan itu Jangan lupa mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar Gerakan yang ketiga Yaitu gerakan sedekap dalam sholat Sedekap kita lakukan Sesudah mengangkat tangan Saat takbiratul ihram Nah bagaimana caranya Yang pertama Telapak tangan kanan Kita letakkan di atas pergelangan tangan kiri Tidak digenggam Kemudian Letakkan tangan itu Boleh di dada Boleh di atas pusar Atau di bawah pusar Nah ketika bersedekap Doa yang pertama kita baca adalah Doa iftita Setelah selesai iftita Kemudian kita membaca Surah Al-Fatihah Lalu dilanjut dengan membaca Surah Salah satu surah dalam Al-Quran Yang telah kita hafal tentunya Selanjutnya yaitu Gerakan ruku dalam sholat Ruku artinya Membungkukan badan Nah bagaimana cara melakukan ruku Yang pertama Angkat tangan Sambil mengucapkan takbir Caranya sama seperti takbir atau ehram Kemudian turunkan badan Ke posisi membungku Kedua tangan menggenggam lutut Jari-jari tangan direnggangkan Dan posisi tangan lurus Sikunya tidak diteku Kemudian punggung dan kepala sejajar Punggung dan kepala dalam posisi mendatar Pandangan kita lurus ke tempat sujud Nah sesudah posisi ini mantap Kemudian bacalah Doa ruku Berikan iktidal dalam sholat Iktidal artinya Bangkit dari ruku Nah posisi badan Kembali tegak Ketika bangkit disunahkan Mengangkat tangan Seperti saat takbir atau ehram Bersamaan dengan itu Membaca kalimat Sami'allahuliman hamidah Nah badan kemudian kembali berdiri Tegak Sujud dalam sholat Sujud artinya Menempelkan dahi atau kening kita pada lantai Menurut hadis riwayat jamaah Ada tujuh anggota badan yang menyentuh lantai ketika sujud Yang pertama Wajah Yaitu Dahi atau kening dan hidung Yang kedua Dua telapak tangan Yang ketiga Dua lutut Yang keempat Dua ujung telapak kaki Nah bagaimana cara melakukan sujud? Turunkan badan dari posisi iktidal Dimulai dengan menukuk lutut sambil mengucapkan takbir Setelah itu Setelah itu letakkan kedua lutut ke lantai Lalu letakkan kedua telapak tangan ke lantai Kemudian letakkan kening atau dahi kita dan hidung kita ke lantai Telapak tangan dibuka tidak di kepalkan akan tetapi jari-jarinya dirapatkan dan ini satu-satunya gerakan jari-jari tangan dirapatkan Sementara dalam gerakan lain jari-jari ini selalu direngkangkan Nah khusus dan sunah bagi laki-laki ketika sujud lengan direngkangkan dari ketia Selanjutnya gerakan duduk antara dua sujud Duduk antara dua sujud adalah duduk iftiraj Yang dilakukan Yang pertama gerakannya bangkit dari sujud pertama Kemudian mengucapkan takbir Nah jangan lupa telapak kaki kiri dibuka dan diduduki Kemudian telapak kaki kanan tegak Jari-jarinya menghadap kiblat Badan tegak lurus Siku ditekuk Tangan sejajar dengan paha Telapak tangan kita letakkan di atas paha Ujung jari tangan sejajar dengan lutut Dan pandangan harus tetap lurus ke tempat sujud Gerakan selanjutnya yaitu gerakan tashahud atau tahiyat awal Duduk tashahud awal disebut juga dengan duduk iftiraj Sama seperti duduk antara dua sujud Nah ini ada pada sholat yang lebih dari dua rekaat Yaitu pada sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan isa Bagaimana caranya? Yang pertama Bangkit dari sujud kedua Rakaat kedua Sambil membaca takbir Kemudian Telapak kaki kiri dibuka dan diduduki Telapak kaki kanan tegak Jari-jarinya menghadap ke arah kiblat Badan tegak lurus Siku ditekuk Tangan sejajar dengan paha Telapak tangan diletakkan di atas paha Dan ujung-ujung jari tangan sejajar dengan lutut Disunahkan ketika duduk iftiraj ini Memberi isyarat dengan telunjuk Yaitu telapak tangan kanan digenggamkan Kemudian telunjuk diangkat menunjuk dalam posisi ini Kemudian membaca doa tashahud Gerakan selanjutnya yaitu Gerakan tashahud atau tahiyat awal Duduk tashahud awal disebut juga dengan duduk iftiraj Sama seperti duduk antara dua sujud Nah ini ada pada sholat yang lebih dari dua rekaat Yaitu Pada sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan isa Bagaimana caranya? Yang pertama Bangkit dari sujud kedua Rakaat kedua Sambil membaca takbir Kemudian Telapak kaki kiri dibuka dan diduduki Telapak kaki kanan tegak Jari-jarinya menghadap ke arah kiblat Badan tegak lurus Siku ditekuk Tangan sejajar dengan paha Telapak tangan diletakkan di atas paha Dan ujung-ujung jari tangan sejajar dengan lutut Disunahkan ketika duduk iftiraj ini Memberi isyarat dengan telunjuk Yaitu telapak tangan kanan digenggamkan Kemudian Telunjuk Diangkat menunjuk Dalam posisi ini Kemudian Membaca doa Tashahud Baik Yang selanjutnya Adalah gerakan Tashahud akhir Atau sering kita sebut dengan Duduk tawaruk Caranya bagaimana? Caranya Bangkit kita dari sujud kedua Yaitu pada rakaan terakhir sholat Sambil membaca takbir Setelah itu Telapak kaki kiri Kita masukkan ke bawah kaki kanan Jadi panggul kita Duduk menyentuh lantai Jangan lupa Badan tetap tegak lurus Sikunya ditekuk Tangan sejajar dengan paha Telapak tangan diletakkan di atas paha Ujung-ujung jari tangan sejajar dengan lutut Dan disunahkan memberi isyarat dengan telunjuk Yaitu telapak tangan kanan digenggamkan Kemudian telunjuk diangkat menunjuk Nah dalam posisi ini Kemudian membaca doa tashahud Selawat dan doa setelah tashahud akhir Demikian tadi materi pelajaran pendidikan agama Islam kita hari ini Jangan lupa kerjakan tugas di buku darinya ya nak Lalu kumpul tugas tersebut minggu depan Kepada ustad atau ustajah di kelasnya masing-masing Jazakumullah khairan 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 Untuk segala perhatian Dan mohon maaf untuk segala kekurangan Dan sesungguhnya kelebihan itu hanya datangnya dari Allah SWT Kita tutup materi hari ini dengan lafal Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikumwarohmatullahiwabarokatuh Terima kasih telah menonton